Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel aku pujinur hayati di video kali ini aku mau merubah suasana kamar ya teman-teman sebelumnya aku ucapin makasih banyak untuk teman-teman yang udah mengklik video ini dan juga untuk yang udah subscribe channel aku aku ucapin makasih banget untuk yang belum subscribe bisa subscribe sekarang ya teman-teman nah ini penampakan awal kamarnya ya teman-teman kamar ini ukurannya 3 meter x 2,5 meter ini kamar berada di lantai 2 jadi ceritanya ini kamar untuk tamu ya teman-teman jadi jarang banget dipakai hanya ada tamu aja dan aku dekorasinya juga dekorasi sederhana aja ya yang penting nyaman aku bikin dekorasi kamar ini mau seperti kamar anak aja ya teman-teman jadi biar nanti kalau misalnya anak-anak udah ada yang berani tidur sendiri bisa menempati kamar ini aku angkat dulu ini karpetnya karena nanti rencananya bednya mau dipindah positif ya biar nggak bosen nanti juga ini mau sekalian diganti spraynya ya teman-teman karena udah agak lama juga ini memakai spray yang ini dan aku mau mulai menggeserkan posisi bednya ya jadi aku mau gantinya seperti ini aja ya teman-teman biar nggak terlalu berat ini jadi digeser-geser aja nggak diangkat ibu-ibu juga bisa ya ini melakukannya sendiri kalau barang-barangnya masih kuat jadi nggak perlu minta bantuan ke suami ya nah jadi posisinya sekarang begini aja ya teman-teman bednya jadi biar nggak terlalu bosan ini dipas-pasin dulu ya posisi bednya biar nggak terlalu nempel ke dinding juga sekarang aku ganti dulu spraynya ya teman-teman pokoknya aku sekarang pengen suasana kamar ini lebih menjadi seperti kamar anak tapi aku nggak merubah dekorasi apapun ya teman-teman di kamar ini hanya mengganti posisi bed sama mengganti di spray tapi nanti hasilnya pengen seperti kamar anak aku ganti spray yang motifnya Mickey Mouse ini ya teman-teman biar hasilnya kayak kamar anak-anak ini dulu plastik yang ada di bednya agak susah dicabut ya teman-teman jadi aku biarin aja seperti itu karena nggak mengganggu ini bednya ukuran 120 cm x 200 cm ya teman-teman sengaja pakai ukuran yang kecil bednya supaya menyesuaikan dengan besar kamarnya ya jadi nanti nggak terlalu sempit dan di kamar ini juga minim banget perabotan ya teman-teman hanya ada bed ada meja kecil sama ada rak dinding gitu ya teman-teman jadi nggak ada lemari ataupun kursi ya teman-teman hanya seperti ini aja belum ada cermin juga ya teman-teman di kamar ini jadi masih sangat polosan banget ya nanti mudah-mudahan dan kedepannya bisa di dekorasi ulang lagi nah ini aku pasangin lagi karpetnya ini itu fungsi karpet itu selain buat dekorasi ini juga supaya membuat hangat kamarnya teman-teman jadi misalnya pas bangun tidur nggak langsung menginjak lantai tapi menginjak karpet sekarang ditaruh lagi ini mejanya sama pas bunganya ini fungsinya untuk mempercantik kamarnya aja ya teman-teman jadi bednya pindah posisi otomatis mejanya juga jadi pindah nah ini hasil geser-gesernya ya teman-teman jadi kamarnya ganti suasana sekarang walaupun nggak ada dekorasi yang dirubah mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kalian yang mempunyai kamar ukuran 3x2,5 meter terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax